Kalau soal korupsi, banyak yang mengatakan, ya kalau di jaman dulu kan belum ada KPK-nya, jadi tidak terungkap. Tapi keindaksaan juga ada, keusian ada, ya jadi saya kira kembali lagi, apakah sekarang lebih baik? Ini Mas Tunggu, apa komentar? Selamat berjuang untuk 2019. Oke, bagus, selamat berjuang untuk 2019. Sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya saya nggak mau nanyain ini karena masuknya wilayah agak profesi gitu Mas Tunggu. Saya itu... Yaudah, nggak usah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kita berjumpa lagi di Italkshow pada hari ini. Dan hari ini begitu spesial karena saya mendapatkan kehormatan, dapat mewawancarai putra Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Tommy Soeharto. Nah, saya sudah ditunggu nih dari tadi sama beliau di kediamannya di Cendana. Nanti saya juga akan bertanya-tanya soal bagaimana kediaman Pak Harto di Cendana 8. Nah, sekarang saya sudah ada di rumahnya nih. Ah, ini sudah dibuka nih. Yuk, yuk. Mungkin saya sudah ditunggu. Aduh, benar saya sudah ditunggu nih. Assalamualaikum Mas Tunggu. Aduh, saya terima kasih banyak Mas Tunggu, sudah dikasih waktu, kesempatan untuk bincang-bincang sama Mas Tunggu. Mas Tunggu, kok nggak berbeda sih dari saya ketemu kemarin 5 tahun lalu, waktu itu kita terakhir ngomongin Batu Akik loh Mas Tunggu. Iya, di Taman Mini waktu itu. Awet muda terus Mas Tunggu. Resepnya apa ini Mas Tunggu? Kita mau muda semua. Aduh, saya itu lebih muda jauh loh Mas Tunggu, ini pokoknya jadi kayak seumur. Aduh, apa sih resepnya Mas Tunggu, gimana sih? Hidup sehat atau seperti itu? Hidup sehat. Hidup sehat ya? Makanan dijaga gitu. Iya. Olahraga Mas? Eh, apa namanya, treadmill saya urangin. Oh, treadmill, rutin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rutin. Kalau jogging juga sekarang lagi musim nih Mas. Hobi, lari, marah. Enggak, karena polusi. Polusi ya. Apa namanya, traffic yang terlalu padat. Terlalu padat jadwal ya. Kalau hobi soal balap, Nah, balap mobil? Kadang-kadang, tapi udah hampir gak pernah. Hampir gak pernah lagi. Tapi masih bawa mobil balap itu sport shot. Saya tiap hari bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri? Supaya membiasakan refleksnya. Oh, Mas Tommy masih nyetir sendiri? Tidak pakai supir? Enggak. Wah, luar biasa loh ini. Ini baru mungkin. Sedikit yang tahu kalau Mas Tommy ini bawa mobil sendiri Mas Tommy. Kalau balap sudah ditinggalkan ya, sudah tidak menjadi utama lagi. Sekarang apa dong hobi barunya? Sekarang kita lagi membina untuk ekonomi kerayatan. Itu, apa namanya, tambak udang, patin, lele yang hanya dengan kolam sebesar radius 3 meter. Itu bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan besar untuk para peternak. Jadi di rumah bisa dong ya, setelah ada halaman gitu? Betulan, kami ada contohnya. Mas Tommy ada di rumah ini? Waduh, ada yuk. Kita lihat yuk. Boleh, Mas, ya? Kita lihat-lihat ya. Hobi barunya ngapain, Mas Tommy? Ikan. Ya, di sini ada udang contohnya. Wah, ada udang juga, Mas Tommy, di sini? Dan ikan patin. Wah, ini ya kita ada di halaman depan loh, bayangkan. Di halaman depan dari kediaman Mas Tommy. Punya hobi baru yang katanya sekarang ternak udang. Ini bukan hobi betulnya, untuk pelatihan di mana nanti masyarakat bisa mengkopi atau belajar di sini untuk bisa membuat tambak-tambak. Kenapa? Apa yang menggagas Mas Tommy ingin membuat ini, Mas Tommy tadi ini? Karena ada nilai tambah yang besar di sini. Bahwa dengan kolam yang hanya diameter 3 meter ini, bisa menghasilkan yang cukup berarti untuk masyarakat di pedesaan. Nah, ini yang kita uji coba di sini, dan Alhamdulillah sekarang berhasil. Ini kayak udang ini udah umur 2 bulan. Sudah bisa dipanen umur berapa bulan ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi bisa dipanen udangnya. Tapi udang paname ya? Iya. Jadi udang yang paname. Sudah berapa lama, Mas Tommy, ini? Bikin kolam-kolam? Mulai dari Desember tahun lalu. Desember tahun lalu ya? 6 bulan lah. Oke. Yang sebelah sana apa, Mas Tommy? Nah, kita ada 3 kolam di sini ya? Ada 3. Karena idenya adalah setiap bulan panen 1 kolam gitu. Waduh. Ini patin. Oh, ini kan patin. Apa namanya? Ini juga tempat pakan ini. Oh, ini pakan ya? Jadi setiap 6 jam dia akan keluar. Jadi pakannya pun tidak perlu di... Kalau orang sibuk, misalnya ya... Oh, otomatis begitu? Ya. Oh. Tidak perlu dikasih pakan manual. Ini kalau ini berapa bulan? Kalau ikan patin. Ini agak lama. Ini dia 5 bulan. Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Ini udah waktunya panen. Ini waktunya panen. Waduh. Kalau mau ambil, silakan. Dikan patin. Kita panen patin. Pindang patin. Mau dipingin-pindang, digoreng. Digoreng ya? Waduh. Kalau ini, mas? Oh, ini masih kosong. Masih kosong ya? Karena baru panen kemarin. Baru panen. Jadi ada patin, ada udang? Sementara udang, lele juga bisa. Oh, lele juga bisa di sini. Gurame juga bisa. Jadi dengan istasi yang tidak terlalu mahal, masyarakat bisa berbudaya ikan atau udang. Mas Omi, banyak lagi nih Mas Omi yang saya ingin tanya-tanya Mas Omi ya. Kita soal bagaimana partai politiknya Mas Omi sekarang, kemudian Mas Omi meninggalkan Partai Golkar, kemudian Mas Omi ini akan nyapres juga nggak Mas Omi ya? Saya kira secara kesempatan kan tidak dipolehkan partai baru nyapres. Tapi kalaupun itu boleh, tentunya kita akan mencari putra terbaik bangsa. Wah, putra terbaik bangsa. Jadi pilihan-pilihannya saat ini dari Partai Berkarya belum ada nih? Sementara belum, karena memang kita fokusnya di legisitas. Nah, nanti kita lebih jauh lagi Mas ya, bahas soal partai politik. Tapi ini karena di kediaman pribadi Mas Omi ya, di Cendana Mas Omi kalau di sini udah berapa lama Mas Omi? Ini dari tahun awal 80-an. Awal 80-an Mas Omi ya. Kita mau lihat juga Mas Omi sambil ngobrol, kita lihat rumahnya Pak Harto di Cendana 8 boleh ya? Ya, boleh. Boleh ya? Kita jalan di sana Mas ya? Boleh ya? Sebelumnya saya mohon maaf, aduh sebenarnya saya nggak mau nanyain ini, karena masuknya wilayah agak profesi gitu Mas Omi. Saya itu... Ya udah, nggak usah tanya kan? Aduh, sorry. Mas Omi, apa sih yang mau dijual dari Partai Berkarya? Sosok kebangkitan dari dinasti atau terasendana dinastinya Pak Harto? Begitu ya, itu yang dijual. Nah Mas Omi, kita tadi dari rumah Mas Omi, kediaman pribadi Mas Omi, sekarang kita sampai di kediaman Pak Harto, Cendana nomor 8. Wah, ini sekarang ini, Cendana ini bagaimana nasibnya Mas Omi? Apakah keluarga masih sering datang ke sini, ada yang tinggal di sini, atau seperti apa sekarang? Ya, paling sering adalah pada waktu halal biala. Halal biala? Halal biala, semua keluarga besar datang ke sini, dan paling, apa namanya, silat terami. Kita kan tahu biasanya dulu, kalau Al-Makrum, Pak Harto, masih ada seluruh ketika Lebaran, itu hari Raya, ngumpul semua di sini ya. Semua berseragam, pakai baju batik, dan segala macam. Nah, saya penasaran, ingin lihat di dalam Cendana, di mana spot-spot, atau tempat-tempat, di mana biasanya keluarga Pak Harto, termasuk Mas Omi di situ, berkumpul bersama keluarga di situ. Boleh saya lihat dalamnya, Mas Omi? Boleh, Mas Omi. Oke, Mas Omi, sambil kita masuk. Ini pun akan kita jadikan museum. Ini akan dijadikan museum? Kenapa, Mas? Karena keinginan keluarga ingin jadikan museum? Ya, karena untuk masyarakat, biar bisa melihat keadaan, apa namanya, bagaimana almarhum Pak Harto, setelah keluarga itu tinggal di tempat yang ada sekarang ini. Karena memang kita tidak melakukan perubahan sama sekali, dari awal. Asri juga, Mas, ya, di sini ya. Ini ada tanaman-tanaman, ya, ini. Ada kumis kucing. Kumis kucing, ya. Kumis kucing sih, Mas Omi. Tahu juga, Mas Omi. Nah, ini nggak ada yang dipugar, tidak ada yang direnov, Mas Omi. Rumah ini masih seperti dulu, warnanya pun seperti ini. Ya, sama. Sama semua seperti dulu. Apa memang ada wasiat, atau pesan dari Pak Harto, soal kediaman ini, jangan dirobah, direnovasi? Ada pesan? Sebetulnya tidak ada. Tapi kami sendiri dari anak-anak ingin mempertahankan ini, dan juga untuk menestarikan sebagai warisan almarhum Bapak dan Ibu. Oke. Nah, Mas Omi, kalau bicara soal kediaman nomor 8 ini, di Cendana ini, ya, dulu jalanan ini terasa orang bilang harus angker. Karena kalau lewat sini katanya, wah, nggak boleh semua orang. Benar seperti itu waktu itu, ya? Saya kira tidak, apa namanya. Semua bebas dulu juga masyarakat bisa lewat dengan bebas. Bebas, ya. Cuma memang waktu itu karena memang ini tempat kediaman presiden Republik Indonesia ke-2, mungkin ada batasan batas waktu. Mungkin karena ada penjaga di depan, jadi orang agak perlambat lah jalan. Tetap orang bisa lewat. Bebas, ya? Lalu-lalu-lalu. Nah, di sini, Mas Omi, bagaimana ini kalau runutan tamu datang? Biasanya tamu-tamu. Biasanya datang dari tempat kita tadi masuk, tapi terus ke sebelah sana. Sebelah itu. Sebelum nanti diterima oleh Bapak di sana. Oh, di dalam ruangan. Jadi kalau bicara soal Mas Omi sendiri di kediaman Cendana nomor 8 ini, Mas Omi sejak tahun berapa? Akhir 60-an. Akhir 60-an, Mas Omi sudah di sini. Oh, ini saya mulai masuk ke dalam apa ini? Ruangan apa namanya ini? Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu besar utama. Ruang tamu. Yang biasanya almarhumah ibu yang sering menerima tamu di daerah ini. Oh, ibu tin. Ibu tin berlima tamu di sini. Kalau almarhumah Bapak di sebelah sini. Nanti saya boleh masuk di ruangan khusus itu ya. Tapi bicara soal ruangan ini dulu, Mas Omi. Ruangan ini dulu, Mas Omi. Coba kita lihat. Di sini saya lihat, di sini ada gading begitu besar dengan ukiran. Ini Pak Arto memang hobi atau ini cenderamata atau seperti apa? Kebanyakan cenderamata dari apa namanya? Tamu-tamu yang ada. Tamu-tamu ya. Itu ada foto Pak Arto? Pak Arto, ya. Boleh kita lihat. Itu tahun 60-an itu. Ini tahun 60-an? Akhir 60-an. Waktu awal di... Dilantik menjadi presiden? Ya. Diangkat jadi presiden. Oke, ini Pak Arto. Waktu. Kemudian di situ ada foto ikuti. Ini juga di tahun yang sama tentunya. Ya. Di tahun yang sama. Ibu tin. Kemudian kalau koleksi-koleksi ini saya lihat tadi situ ada ya namanya koleksi ibu ya. Butin ini. Kemudian ini dari dulu seperti ini? Ya, dari dulu. Tentunya tadinya lebih sedikit terus saya bertambah-tambah. Oh, bertambah-tambah terus ya. Dari kebanyakan memang koleksi dari sepenuhnya dari tamu-tamu yang... Tamu-tamu dari Mancana Negara baik dari dalam negeri juga ya. Oke. Ya, di sisi kanan sini ada foto Pak Arto dan Ibu tin. Tersama-sama ini lebih baru tentunya. Eh, baru ya. Kira-kira tahun berapa ini? Mas Nomi? Kira tahun 80-an. 80-an ya. Tahun 80-an. Dan Pak Arto juga suka wayang Pak ya. Kita tahu. Tapi ini juga sepenuhnya. Ini sepenuhnya juga ya. Tunggul Jati Bantul. Tunggul Jati Bantul. Ini dari Bupati. Iya, iya, iya. Waktu itu ya. Di sini juga ada di sini lihat di kanan ya. Ada Pak Arto. Nah, sekarang saya mau masuk ada tempat ini ruang khusus bisa digunakan itu Mas Nomi ya. Ruang khusus Pak Arto terima tamu-tamu spesial gitu ya. Tertentu gitu ya. Kabinet di sini juga? Kadang-kadang memang dulu seringnya di sini kalau diterima di rumah. Di rumah, iya. Di sini. Boleh saya masuk ya Mas Nomi ya. Nah, kita lihat yuk. Di mana di dalamnya ini seperti apa. Wah, ini dia ruangannya. Waduh. Ini kursinya masih yang Masih original. Masih original yang lama Mas Nomi ya. Biasa Pak Arto duduk di mana kalau menerima tamu. Di sebelah sana. Sebelah sini. Mas Nomi, izin ya. Saya boleh duduk ya. Merasakan kursinya Pak Arto dulu mimpin raut. Waduh. Saya jadi Presiden Indonesia ke-2 nih. Cintai. Di sini juga ada kenangan-kenangan Pak Astut Mahathir. Pak Astut Mahathir. Oh. Ini Pak Mahathir ketika bersama Pak Harto. Ya. Pak Mahathir kita tahu ya. Sekarang sudah kepilih kembali. Jadi. Jadi ini ada Pak Mahathir, ada Likwanyu ya. Singapura. Waduh. Jadi di sinilah biasa Pak Harto menerima tamu-tamu dan kabinetnya kalau di rumah memanggil menterinya di sini. Ya. Mas Nomi ya. Kalau ketemu di rumah. Pasti di sini. Di sini. Oh iya kita tahu juga apa. Atau kan. Abi Cerutu. Ini tempat Cerutu seperti ya ya. Iya. Betul ya. Betul. Wah ini ada. Wah tempat kacamatanya. Buat alu baca. Mungkin ada laporan-laporan yang lebih baik. Oh ini masih semuanya original nih. Ada stabil. Iya stabil semua. Waduh. Itu ada lukisan. Anoman ya. Anoman. Anoman. Lagi. Apa. Perang dengan rawanan. Nah. Kita bicara di ruangan khusus. Saya mau pindah lagi nih. Ini semuanya masih original loh. Iya. Ini kalau kita bilang sesuanya. Semuanya masih sama. Sudah ada yang terubah. Kursi semua. Sampai horden ya. Mas Tommy. Mas. Masih banyak yang mau ngomong. Ya. Silahkan. Oh iya duduk. Boleh mas saya duduk dulu ya. Iya saya aja keliling terus mas Tommy. Belum ngobrol saya duduk sini. Banyak pertanyaan mas Tommy. Kemana sebenarnya mas Tommy selama ini sih mas Tommy. Karena mas Tommy jarang terlihat gitu. Kan kemudian sekarang muncul tiba-tiba dengan partai baru gitu. Ya selama ini memang saya sebagai pengusaha dan memang saya geluti kegiatan usaha apa yang saya kerjakan saya kembangkan dengan harapan bisa membuka lapang pekerjaan sebanyak mungkin. Grup humpus itu masih ada mas ya. Masih. Masih ya. Masih ya. Itu masih ada ya. Karena itu terkenal sekali tuh. Kalau mas Tommy dengan humpusnya. Kemudian kita tahu juga mas Tommy dengan dunia bisnisnya. Mas tapi bicara sebelum masuk ke dunia bisnis mas Tommy. Kita bicara yang kekinian dulu mas. Mas Tommy sekarang ketua umum partai berkarya. Apa sih membuat mas Tommy akhirnya itu memilih mendirikan partai? Ya saya kira kita telah 20 tahun reformasi. Tapi hasil yang didapat tidak ada arah yang jelas untuk kita kapan menjadi negara maju. Nah disini lah apa namanya kami terpanggil dan juga yang katanya dengan bahwa zaman dulu KKN sangat parah dan sebagainya dan otoriter dan sebagainya. Sekarang nyatanya sekarang lebih parah. KKN itu dengan OTT coba bisa ditanyakan ke KPK. Tunggu berapa ratus kepala apa namanya daerah terkena OTT dan sebagainya. Belum lagi masalah masalah apa namanya korupsi nasional yang begitu. Jadi mas Tommy melihatnya sekarang reformasi tidak lebih baik daripada di Orde Baru. Baikinlah. Pak tanya juga apa namanya penyeludupan narkoba. Dulu mungkin on satu bungkus atau paling banyak kiloan. Sekarang tonan ya. Gimana anak cucu kita akan bisa hidup lebih baik. Kita katanya negara Pancasila. Tapi pendidikan Pancasila tidak diterapkan di kurukulum nasional. Tapi kalau soal korupsi banyak yang mengatakan ya kalau di jaman dulu kan belum ada KPK-nya mas Tommy. Jadi tidak terungkap korupsinya sebegitu. Tapi kejaksaan juga ada, polisian ada. Jadi saya kira kembali lagi. Apakah sekarang lebih baik? Oh itu ya. Jadi membandingkan kalau mas Tommy melihat seperti itu. Nah partai berkarya ini mas Tommy dirikan untuk itu. Memperbaiki atau seperti apa sih? Dengan partai-partai yang sudah ada? Selama 20 tahun ini kita tidak pernah tahu kapan kita menjadi negara maju. Kapan kita akan tinggal landas. Tidak pernah tahu. Bahkan kita membangun rumah saja perlu RAB kan. Bicara anggaran biaya. Sementara kita membangun negara, tidak punya RAB yang jangka banyak. Kita dulu kenal GBHN. Kita kenal Repelita. Sekarang tidak ada sama sekali. Nah ini bagaimana membangun negara hanya berdasarkan APBN. Akan sulit. Akhirnya utang kita juga meningkat. Artinya partai berkarya itu, mas Tommy ini, menjanjikan apa? Kan sudah banyak partai. Apalagi dulu mas Tommy juga di partai Golkar kita tahu. Kemudian mas Tommy hengkang atau mendirikan partai sendiri apa? Karena kecewa dengan Golkar atau apa? Ya saya kira Golkarnya sih itu kan cuma wadah ya. Tapi manusia-manusia yang memang sudah pemikirannya sudah jauh daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Sekarang hanya kami tidak memaksakan itu untuk merebut, tapi kami mendirikan partai baru ini. Keluarga termasuk mas Tommy tidak menyayangkan mas? Harus meninggalkan partai Golkar yang dibisarkan oleh almarhum Pak Arto? Saya kira tidak demikian. Karena memang partai itu adalah cuman kendaraan. Yang penting kan manusianya. Gimana kita bisa menempatkan orang-orang yang betul-betul peduli pada bahasa negara ini. Terutama pada rakyat yang kebanyakan. Itu untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Banyak yang mengatakan begini mas. Dengan mendirikan partai berarti harus menyediakan uang yang cukup besar. Ya relatif. Saya kira dengan semangat yang besar dari masyarakat ingin perubahan, perbaruan, pembaruan daripada gerakan reformasi yang lebih mengarah kebenaran. Itu tidak diperlukan dana yang tadi dipikirkan bahwa orang harus dibeli dan sebagainya. Apalagi sekarang masyarakat mayoritas lebih sadar bahwa mereka memerlukan pemimpin yang peduli pada mereka. Mas Sobby, apa sih yang mau dijual dari partai berkarya sosok kebangkitan dari dinasti atau terastin dana dinastinya Pak Harto? Begitu, itu yang dijual? Saya kira enggak, apa namanya, ekonomi kerakyatan itu yang di ujung tomah kami. Bagaimana, apa namanya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi mereka sehingga mereka bisa lebih menikmati. Daripada sekarang yang menikmati adalah kelompok, apa namanya, pedagang yang mengetahkan adalah minoritas saja. Ini bukan yang kita enggak suka dengan minoritas, tapi harus lebih adil lah. Meskipun dulu juga di jaman Pak Harto ada yang mengatakan juga dinikmati oleh sekelompok orang tertentu juga. Sekelompok orang juga, ya. Nah itu, pemerhatan inilah yang enggak jalan sekarang ini. Dan kalau, apa namanya, GDP dipakai untuk barometernya, yang menikmati GDP itu siapa? Yang kaya-kaya bisa-kaya bisa. Ya, kelompok-kelompok tentu saja kan yang menikmati. Sementara, utang 4.700 triliun, sekarang mungkin 5.000 triliun lebih. Itu yang tanggung adalah 260 juta rakyat. Tapi ada yang mengatakan bahwa utangnya, sekarang kan juga utang bagian dari, apa namanya, turunan dari zamannya order baru. Cuma dibandingkan, bandingkan saja secara objektif. Berapa utang order baru? Ya, tentu bertambah. Dulu, laporan pertanggung jawabannya Amarum Pak Harto di MPR tahun 98, utang pemerintah itu 54 miliar dolar. Kalau di kursus 3.000 saja, itu 150 triliun rupiah. Sekarang 4.300, itu dengan kursus 13.000, sekarang 14.400 ya, lebih tinggi kan. Nah, dengan melihat itu semua, Mas Tomi yakin dengan Mas Tomi sekarang mendirikan partai itu semua bisa lebih baik? Tentunya, dengan syarat kami harus juga masuk ke kelompok 3 besar di Masa Naya. Mas Tomi ini menarik nih, karena banyak partai-partai loh, sudah nih Mas Tomi bermunculan ya. Kemudian paling tidak ada 3 partai baru lagi nih, yang dari sebelumnya, periode yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sekarang, targetnya Mas Tomi sendiri suara berapa? Suara partai? Saya telah menarikkan pada waktu rapimnas saya dilantik, bahwa 1 dapil, kita punya secara nasional 80 dapil, daerah pemilihan. 1 dapil itu 1 kursi, berarti ada 80 kursi. Dan 8 kursi itu, kita kurang lebih akan menguasai 13,9 persen. Wah, optimis sekali Mas Tomi ya. Harus optimis. Kalau nggak optimis, lebih baik. Kalau sampai di mana? Mas, sambil jalan lagi boleh ya? Oke, sambil ngobrol lagi Mas Tomi. Kalau kita sampai dengan hari ini saja, Mas ya, ada dua calon katanya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mas Tomi condong kemana? Saya kira jelas membawa kami condong kepada yang pro pada rakyat. Bobo-nya pro rakyat maksudnya? Iya, pro rakyat. Tapi... Nah, Mas Tomi, kita sudah berpindah lagi dari ruangan tadi biasa Pak Atto menerima tamu, kita berada di ruangan bagian belakang ini. Ini ruangan apa biasanya? Ini ruangan sebarguna yang biasanya dipakai untuk terima tamu untuk prasmanan, untuk makan, minum. Di sini kalau kita bisa lihat ya, ada koleksi lagi butin ya, buci-buci antik ya, ada buci besar, buci-buci. Dan ini, ikan ini baru atau sudah lama? Sudah lama tadi. Sudah lama? Iya, sudah lama. Kita lihat ada ikan arwana ini yang menang ya. Iya, arwana. Ada namanya nggak kira-kira? Dikasih nama, Kak Parto. Saya kira nggak. Nggak ada ikan namanya. Ada kotobesa butin di sini ya. Sudah lama. Mas Tomi, kita lanjutin lagi ya, ngobrol-ngobrol soal tadi. Masih nyambung sedikit aja sebelum saya mau ngobrol soal hobinya Mas Tomi. Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya, ada dua calon katanya. Iya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Iya. Mas Tomi condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro, pada rakyat. Bodo-duanya pro rakyat Mas. Tapi realisasinya ternyata beda selama ini. Karena memang Patri Berkarya ini lahir karena kecewaan selama reformasi ini, sehingga kami ada di kancah politik ini. Tapi kalau melihat histori, Mas Tomi tentu lebih dekat dengan Pak Prabowo ya. Secara histori ya. Kemudian Gokar. Iya. Iya kan. Badan Kakak Ipar. Kakak Ipar juga ya. Jadi, itu tapi komunikasi terbangun? Ada komunikasi. Komunikasi ya. Soal Pilpres? Oh, belum. Oh, belum ya? Jadi masih ada waktu. Tapi kok jarang ngobrol sama yang pihak sana dengan Pak Jokowi yang mendukung Pak Jokowi, Mas Tomi? Iya tadi. Karena mereka sendiri tidak membuka diri untuk kami. Jadi, bata-bata kita memasakkan. Dan juga programnya tidak pro pada Wong Kilik yang selama ini ditegungkan sebagai partai Wong Kilik. Itu yang kami perhatinkan. Mas Tomi sudah berpolitik sekarang. Maksudnya berpolitik dari dulu, tapi sekarang menjadi ketua umum partai gitu. Tentu waktu sudah sangat sibuk sekali. Tadi Mas Tomi katakan ya, safari, politik, kemana-mana. Bisnisnya bagaimana Mas Tomi? Bisnis Mas Tomi kan bukan bisnis yang kecil, bisnisnya banyak orang yang bergantung di sana. Bagaimana kalau Mas Tomi sibuk di politik, Mas Tomi? Ya, Alhamdulillah bisnis saya sudah jalan semuanya, sudah profesional. Sehingga siapapun yang mimpin sudah berjalan dengan baik karena sistemnya sudah tertata dengan baik. Apalagi juga sudah ada yang go public, sehingga mereka bisa mengembangkan sesuai dengan target-target yang dicanangkan oleh rapat pembangunan saham. Mas Tomi dulu sempat menggagas adanya Mopnas, mobil nasional di timur. Sekarang ke depan bagaimana Mas? Apakah Mas Tomi masih berkeinginan atau masih mencanangkan atau memimpikan adanya mobil nasional? Sebenarnya mobil nasional itu memang harus kebijakan political will dulu dari pemerintah. Kalau memang political willnya tidak ada, memang akan sulit. Ya, kayak SMK lah yang bisa membesarkan Presiden Jokowi itu bisa gerenangkan. Tapi tidak ada, tidak jalan juga. Karena political willnya memang tidak ada. Tapi kalau memang political willnya ada, saya kira Mopnas itu harus dimiliki oleh bangsa yang sebesar Indonesia ini. Bisnisnya Mas Tomi atau bisnisnya keluarga cendana, tapi yang bikin cukup kaget beberapa tahun lalu itu soal teks amnesti. Sosok hadirnya Mas Tomi tiba-tiba mengikuti itu, tiba-tiba langsung bertambah tebusannya pemerintah menjadi 600 miliar. Kemudian itu 2%nya Mas Tomi, artinya kekayaan Mas Tomi mencapai 30 triliun, betul? Saya kira, itu kan isunya aja. Yang benarnya lebih. Mas Tomi, soal kalau bisnis, Mas Tomi juga sempat mobil Lamborghini. Ya, bagi mobil sport. Gimana Mas Tomi, untuk bisnis sekarang saat ini di Indonesia, kan kalau kita lihat mobil terkeluaran terbaru, mobil harga berapapun di Indonesia dibeli. Kan potensi pasarnya besar. Nah, Mas Tomi, akan masih geluti bisnis itu? Saya kira sudah lama saya menjual Lamborghini, dan apa namanya, ya karena dulu dikaitkan dengan Mopna Timur. Jadi untuk menyerap atau mengambil teknologi, apa namanya, otomatis yang tercepat adalah kita memang harus membeli industri yang sudah mapan, yang sudah terkenal. Itu cara kita men-shortcut daripada alih teknologi itu, dan pada itu ya cukup berhasil, tapi ya karena tidak dilanjutkan daripada Timurnya ya, maka kami lepas Lamborghini juga. Nah, ke depan Mas Tomi tidak ada fokus bisnis di dunia otomotif lagi, atau seperti apa? Kan berupakan otomotif kan hobi. Bergantung daripada suksesnya Partai Berkarya. Kalau Partai Berkarya sukses, ya. Bagi kita bisa jaman kan? Kita bisa kembangkan bersama. Karena itu harus dipikirkan bersama, anak bangsa ini harus punya kepedulian yang sama. Karena buat apa juga kita bukan industri, tapi juga rakyat tidak mau membeli atau tidak mendukung daripada proyek itu. Ya, akan sulit. Mas Tomi, ini banyak yang mengatakan begini Mas Tomi, Mas Tomi ini adalah tutusannya Pak Harto, putra Pak Harto yang paling mirip dari karakternya, dari wajahnya. Mas Tomi merasa itu tidak sih Mas Tomi? Saya kira tidak sepenuhnya. Kalau mirip ya namanya anaknya. Anaknya ya, tapi paling mirip katanya Mas, paling mendekat dirinya. Dari senyumnya, dari masyarakat. Iya, iya. Kalau Mas Tomi sendiri, orangnya suri. Ya, tentunya pasti karena individu yang berbeda, pasti berbeda. Mas Tomi, ada yang juga bertanya-tanya, termasuk saya, kan ada kakak Mas Tomi, ada Mas Babang, kemudian ada Mas Sigir. Tapi kemudian yang akhirnya menjalankan atau menurunkan terjun ke politik itu Mas Tomi. Ya, mungkin karena mereka sudah tua, karena jarak umurnya cukup jauh kami, jadi mereka sudah di atas 60 semuanya. Jadi lebih memikirkan untuk hidup yang lebih sosial. Dan religi. Biasanya, lebih mendekatkan diri. Mas, kita bicara soal peternakan, Tapos itu masih Mas? Masih. Mana? Di keelola oleh keluarga? Ya, masih kan itu kebetulan yang. Karena saya ingat dulu Mas, setiap hari, hampir lah, setiap hari dulu Pak Harto di Tapos itu setiap weekend lah, atau segera sapi-sapinya gitu. Nah ini Mas Tomi gak? Mas Tomi sapi perah disana. Sapi perah ya? Sapi perah. Kalau untuk sapi potongnya, untuk idul ada saja. Jadi bukan untuk dikomersilkan. Oh, itu gak komersil ya? Untuk idul ada ya. Tapi juga kalau ada masyarakat peternak yang ingin belajar kesana, kami juga membuka diri untuk bagaimana pengemukan maupun apa namanya, memberikan pakan yang tepat untuk sapi-sapi. Ada taman mini Indonesia Indah, ada taman buah Mekarsari, itu mana Mas? Itu juga, Mekarsari juga lebih, sekarang dikombin dengan apa namanya, rekreasi. Jadi kesana tuh bukan hanya melihat tanaman buah, tapi juga rekreasi-rekresi secara umumnya seperti tempat rekreasi yang lain. Dan disana juga buahnya bisa dijual langsung dari pohonnya. Jadi kelebihan di situ sih, masyarakat bukan membelinya dengan cara memetik, terus menimbang dan membayar. Mas, kalau itu masih disentuh gak sih, mas? Maksudnya ada permajaan atau sudah, ya begitu saja gitu? Ada, mas. Tahu saya ada, ada permajaan. Ada ya? Saya sendiri udah lama gak usah, tapi alal dari laporan yang ada, ada penambahan wahanan dan sebagainya, tempat rekreasi itu. Dan bahkan ada kebun binatang mini-nya disana. Oh, ada binizu, kebun binatang mini. Oh, lupa hartu juga identik dengan dari desa ke desa. Mas Tomi meneruskan itu? Saya kira itu yang harus sangat diharapkan oleh masyarakat kebanyakan, terutama para petani. Karena di Jawa ini sekarang yang namanya petani itu sudah mungkin tinggal 30 persen. Karena 70 persen petani itu sudah buru tani sekarang. Kenapa? Karena lahannya sudah banyak yang dijual. Nah, ini kan sangat memprihatinkan sekali. Padahal itu, apa, mereka jual itu karena kurangan dana untuk biaya hidupnya segala macam, kegagalan panen. Nah, akhirnya mereka jual ke pihak yang bukan petani. Nah, ini yang harusnya ke depan kita harus punya pembijakan yang perlu pada petani. Untuk yang namanya revitalisasi petanian. Sekarang ini produksi petani kita, kita hanya 5 ton per hektare per panen. Itu untuk meningkatkan ke 8 ton itu bukan hal yang sulit. Tapi kenapa nggak dijalankan? Karena pertama adalah tidak ada penyuluh lagi. Selama reformasi ini penyuluh. Oh ya penyuluhan ya? Penyuluhan, penyuluhan. Bukan penyuluhan, tapi penyuluh. Jadi dia harus ada tinggal di situ sama petani untuk menjelaskan bagaimana petani yang baik di daerah itu. Jadi hilang semuanya, padahal mereka butuh sekali. Sekarang banyak kan buru tani. Itu dia, akhirnya jadi buru tani. Akhirnya mereka jadi pekerja saja di ladang-ladang itu. Mas Tommy, sudah bicara tadi ya panjang lebar kita mulai dari partai Mas Tommy sekarang. Mas Tommy dengan bisnisnya. Mas Tommy tadi dengan menjalankan peninggalan yayasan-yayasannya Pak Harto. Saya juga akan mengajak Mas Tommy di sini. Itoksyo itu Mas Tommy siapapun Mas Tommy. Mau ulama, mau siapa? Menteri, mau WAPRAS sekalipun. Saya challenge. Ada challenge dari Itoksyo. Iya. Serem ya? Emang serem. Ini Mas Tommy. Apa komentar? Selamat berjuang untuk 2019. Oke bagus. Selamat berjuang untuk 2019. Ngobrol lagi, saya lanjutin lagi. Apa sih Mas Tommy yang belum mimpi Mas Tommy tercapai dalam segi dunia usaha? Atau membuat apa? Atau trademark apa buat di Indonesia? Saya kira sudah mencapai apa yang saya harapkan. Tinggal nanti mungkin generasi mendatang saya yang akan mengembangkan lebih besar lagi. Jadi Mas Tommy ini bisa dibilang orang yang sudah selesai sama hidupnya. Sekarang sekarang. Ya nggak, saya belum masuk liang umur ya. Bukan gitu Mas Tommy. Jadi artinya sekarang Mas Tommy ingin mengabdikan dirinya untuk negeri ini. Makanya mendigran pantai tadi kan. Oke, berkuasa. Nah kalau berkuasa itu, ngomong-ngomong soal berkuasa Mas Tommy. Ini ngomongin saya kelewatan nih. Presidential threshold sekarang tengah diuji. Nah harapan Mas Tommy sendiri gimana tuh? Presiden threshold perlu atau nggak nih untuk yang sekarang ini nanti 2019? Buat partai berkarya sendiri itu bukan hal yang utama. Karena memang kami fokusnya adalah gimana mendapatkan 80 kursi di DPR RI. Dan itu kita akan upayakan maksimal dengan kader-kader yang ada. Dan untuk istana, penguatan istana tentunya kami sekarang ini masih fokus pada koalisi yang pro rakyat. Itu yang kita utamakan. Kalau mengenai MK, saya kira kita tidak terlalu banyak berharap. Mas Tommy, ini masih soal, balik lagi ke rumah ya, boleh ya? Soal mencap lagi ke rumah. Pertanyaan banyak orang dan orang menduga-duga. Di sini ada bunker kan? Di mana bankernya? Tunjukkan saya di mana bankernya di rumah cendana ini. Nggak ada kan di sini. Nah makanya ini beton semua. Nggak ada bankernya. Saya kira itu isu aja. Isu yang terus menguat dan dibangun orang ya? Banker tempat sembunyian. Entah tempat sembunyian, entah tempat nyimpen uang, entah nyimpen apa. Nggak ada mas Tommy, nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, jadi itu tuh jelas tuh. Biasanya nggak ada tuh yang namanya bunker di jalan cendana. Paling nggak, di ruangan ini nggak ada ya mas Tommy? Nggak ada di sini. Emang nggak ada ya? Dijamin pasti nggak ada. Dijamin pasti nggak ada. Oke. Mas Tommy, ini saya ada beberapa gambar foto. Saya minta komentar singkat saja dari mas Tommy ketika melihat gambar-gambar yang ada di sini. Kita bisa mulai ya mas Tommy ya? Boleh. Oke mas Tommy. Yang pertama adalah, ini dia. Iya, itu waes ya, orang memanggilnya. Iya, was. Was, iya. Gitu? Jadi apa namanya, lagi naik daun sekarang. Lagi naik daun, oke. Was, lagi naik daun. Itu komentarnya mas Tommy. Kalau ini mas Tommy? Itu balapan di Sentul, balapan motor. Balapan motor, ya. Iya, satu. Saya belum sempat singgung Sentul tadi. Sentul bagaimana nasibnya? Masih, masih setiap minggu ada kegiatan balap di sana. Tapi banyakkan balapan kelas nasional. Kelas nasional. Mas Tommy masih sering ke sana? Ada jatuh rutin? Apa namanya. Gak rutin? Gak, gak. Gak rutin. Oke. Ada rencana bikin sirkuit baru? Mudah-mudahan nanti. Oh, aduh ini kita tunggu nih. Sirkuit baru. Karena soalnya sirkuit Sentul itu satu-satunya, kalau bisa saya bilang yang internasional ya. Yang sampai dengan hari ini di Indonesia ya. Dan itu juga di gagas oleh Mas Tommy. Sekarang belum ada lagi. Sebetulnya ada upaya-upaya dulu mau membuat di Bali, di tempat lain, di Karawati dan sebagainya. Tapi belum berhasil juga. Belum berhasil juga. Oke. Ini masih hubungan dengan otomotif? Ah, ini juga. Timur. Timur. Kualitasnya baik. Biasanya mobil sedang ini umur 10 tahun lebih sudah stop, sudah pensiun. Sudah ngalahin mobil Eropa nanti. Berarti kami dulu memilih Timur, spek tersebut tidak salah. Memang memberikan fungsi yang baik, memuaskan untuk masyarakat. Dan satu catatan lagi bahwa setiap yang membeli Timur itu tidak pernah rugi. Pasti harga jualnya lebih utang, jadi sudah memakai. Masa sih, Mas? Iya. Dulu pakai yang pertama itu harganya 26 juta. Sekarang harga paling murah 35-40 juta. Oh, iya. Jadi, apa-apa, sudah memakai sekian puluh tahun. Harga sih sambil. Tapi masih perlu memasih kita berarti? Kenapa? Kita masih perlu mobil nasional. Saya kira sebagai bangsa yang sebesar di Indonesia itu harus. Bukan hanya mobil nasional, tapi produk nasional yang lain. Produk nasional yang lain. Kita masih jadi, apa namanya, pasar alat berat dunia. Karena kita punya kemampuan untuk bikin alat berat. Alat berat. Selanjutnya, Mas, apa komentar soal ini? Ya. Ini, apa namanya, dari Demokrat. Senyumnya beda. Aliwarisnya. Aliwarisnya Demokrat. Oke, menarik. Aliwarisnya Demokrat. Ini, kalau ini apa? Ini, kalau ini. Nah. Komentar soal ini. General Gatot. General Gatot. Yang menjadi salah satu salon presiden yang belum ada kendaraannya. Oke. Calon presiden yang belum ada kendaraannya. Betul. Menunggu kendaraan. Ini dia, Mas Tommy. Ini kita waktu itu pernah bertemu membahas soal ini, Mas Tommy. Ah. Nah, batu akik ya. Itu apa? Kerajinan juga yang harus kita bina memang. Tapi memang membina orang-orang di batu akik ini bukan hal yang mudah. Bukan yang mudah. Yang punya kepentingan, akhirnya mereka sulit bersatu juga. Sulit bersatu, Mas Tommy ya. Mas Tommy masih pakai batu akik? Masih. Oh, masih pakai batu akik. Ini batu apa, Mas? Ini batu topas ya. Topas ya. Ini batu, apa namanya? Apa namanya? Mas, saya dulu begini ini batu bolkar atau batu berkaya? Nah, batu berkaya ini. Batu berkaya. Oke, Mas. Oke. Ini, ya. Ini capres dari Gerindra. Capres dari Gerindra. Nah, ini. Polentarnya. Nah, ini amalhum Pak Hatom, Bapak saya. Oh, Bapak saya. Nggak mirip kan? Aduh, mirip banget nih. Ini, Mas. Ini Presiden ketiga, Republik Indonesia. Presiden ketiga. Ingat betul, pokoknya. Presiden yang ketiga, Mas Tommy ingat. Yang ketiga, Mas. Ini yang membuat tim-tim hilang. Wah, ini kejujuran, Mas Tommy, loh. Mau nggak fakta. Iya, fakta. Iya, 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 iya. Lugas, Mas Tommy. Ini, Mas Tommy? Nah, ini. Ini orang reformer. Apa namanya? Reformis. Yang tidak reformasi juga dirinya. Ini masih punya ambisi jadi capres juga. Kalau itu tadi capres. Kalau ini siapa? Ini Presiden, ini ya. Amerika Serikat. Ini, Mas Tommy. Apa komentar? Komentarnya? Ya, baik-baik aja. Mas Tommy itu pernah ngerasain loh, jadi anaknya Presiden. Jadinya, nggak enak kalau komentar nggak enak-enak kepada Presiden. Ya, Mas Tommy ya. Kita hormati Presiden. Selamat berjuang untuk 2019. Oke, bagus. Selamat berjuang untuk 2019. Baik, Mas Tommy. Sebelum saya tutup di sini. Ini, kalau tadi komentar singkat. Kalau ini tolong dijawab cepat. Ini percanaan cepat, dijawab cepat. Oke. Ini pilihan. Yang pertama adalah, Facial atau operasi plastik? Facial. Facial. Kemeja atau polusher? Tergantung, Mas Tosana. Ini gimana? Lain. Kalau di tempat sport ya, contohnya polusher. Kalau di tempat polusher. Artinya prefer ini, Mas. Ini prefer mana? Lebih hari-hari, Mas. Kemeja atau polusher? Kemeja. Kemeja. Las Vegas atau Macau? Tidak ada dua-duanya. Tidak ada dua-duanya. Sate kambing atau sate ayam? Kambing. Kambing. Jazz atau rock? Musik. Pop. Mas Tommy? Yang pengen, enggak ada. Ini saya jadi, ini jauh langsung, itu pop. Enggak apa-apa deh. Karena Mas Tommy saya terima deh jawabannya. Enggak suka dulu aja. Jadi kita tahu nih, sukanya musiknya Mas Tommy adalah musik pop. Mas Tommy ya. Pop slow. Pop slow ya. Oke. Ada penyanyi favorit nih? Tidak ada. Enggak ada ya. Lokal enggak ada ya juga? Enggak ada. Enggak ada. Golf atau menembak? Menembak. Menembak. Sepatu Cats atau Van Tauvel? Ini pilihan, Mas. Ini bukan occasion lagi. Cats ya. Cats ya. Oke. Nah ini Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Dua-duanya. Dua-duanya lagi. Kalau Cristiano Ronaldo ya tetap nomor tujuh juga. Oh nomor tujuh juga. Tujuh juga. Oke oke oke. Nyambung ya kalau orang politik itu gitu ya. Sempet-sepetin aja kampanye. Disco atau dangdut? Dangdut. Nasi uduk atau nasi kuning? Kuning. Nasi kuning. Kita tahulah nasi kuning serinya. Selamatkan terus. Selamatkan terus. Lamborghini atau Ferrari? Lamborghini. Lamborghini dong ya. Kumis atau jenggot? Kayaknya enggak dua-duanya. Kumis ya. Kumis ya. Kan pilih kan? Iya pilih. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Emang sering minum kopi? Tiap pagi. Tiap pagi. Tiap pagi. Kopi ya oke. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Singkong atau keju? Singkong. Wah aduh. Urduk nasional. Urduk nasional. Tapi bukan anak singkong. Itu yang lain ya. Singkong mas Tommy. Oke. Nah mas Tommy. Saya terima kasih mas Tommy. Sudah dikasih waktu yang cukup panjang bersama mas Tommy. Mudah-mudahan mas Tommy harus berkenan. Tidak kapok mas Tommy. Kita samperin nanti. Siapa tau nanti kan terus mas Tommy ada berkiprah lagi di politiknya. Nanti kita ketemu-temu lagi mas di lain waktu. Boleh. Saya terima kasih mas Tommy. Lalu salatinya. Sama-sama. Di e-talk show. Baik. Nah itu tadi perbincangan saya bersama mas Tommy. Dan kita punya kebiasaan lagi mas Tommy yang unik. Saya selalu berfoto selfie dengan kamu-tamu saya. Boleh. Oke. Ini khusus mas Tommy. Terminya gede banget. Kekinian mas Tommy. Kekinian-kekinian mas Tommy. Ini ya. Satu dua. Nah mungkin lain kali mas Tommy bisa dapetin ke studio kita ya mas Tommy ya. Boleh. Kalau di studio disitu lebih ramai lagi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.